Selamat datang di Problem Catur 2 Langkah Mat Lihat ini posisinya pion putih jalan ke depan sana ya Pion hitamnya tidak ada Kita lihat putih punya menteri, benteng, pion kuda dan raja ada di posisi yang sangat aman Hitam hanya punya gajah hitam dan raja hitam Posisi raja hitam hanya bisa bergerak ke sini F4 Yes, tidak ada petak lain ya Dia hanya bisa bergerak ke situ Sebentar gajah hitamnya bisa kemana-mana Hati-hati guys Saya tahu apa yang kalian pikirkan Saya tahu kalian memikirkan petak G7 Ya, menteri di G7 Seperti itu rupanya yang kalian pikirkan ya kan Kalau saya tidak salah tebak itu yang kalian pikirkan Kita coba langkah G7, menteri G7 Seperti ini Nah, seperti itu kan Dari sini tadi Dari A1 ke G7 Nah, dalam kondisi seperti ini jelas Hitam tidak akan menggerakkan raja ya Karena kalau gerak raja Seperti ini misalnya Oh, pasti Kalian sekat di sini Dan selesai Sudah tamat riwayatnya Tapi hitam tidak menjalankan raja Ketika menteri ke G7 Jadi Yang jalan adalah Gajah Gajah D2 Oh Lalu sekat matnya di mana Tidak ada sekat mat Kalau kalian sekat menggunakan menteri di sini Oh, ya salam Raja masih bisa bergerak Ya Pian ke arah sana ya Pian putih ke arah sana Seperti itu Jadi sulit sekali Bagi putih untuk Menyelesaikan dalam Dua langkah Ya Percobaan pertama gagal ya Kita lanjut ke Percobaan berikutnya Saya coba tebak Apa yang ada di pikiran Kalian Ya Seperti ini Biasanya kalian menjalankan Benteng mungkin ya Benteng ke arah H2 Yes Seperti itu Benarkah dugaan saya Kalian akan menjalankan itu Kalau benteng ke H2 Raja tidak mungkin jalan Kalau raja jalan Aduh, selesai sudah Raja jalan ke F4 Selesai Di F2 selesai Ditembak dari F2 Ya kan Nah, jadi Pasti Raja tidak jalan Dalam kondisi seperti ini Yang jalan adalah Gajah Gajah akan ditanam di sini Ah Hmm Dari mana lagi kalian bisa menembak Sekak mat Tidak ada Tidak ada sekak mat di sini Tidak ada sekak mat Coba kalian perhatikan Ada peta F4 ya Kosong ya Kalau kalian sekak di sini Ah Seperti ini F4 nya kosong Iya Selamat Kalau kalian tembaknya di sini Ah Di F1 Seperti itu Masih bisa ditutup Pakai gajah Menggunakan gajah Ditutup ya Kalau dimakan ya berarti sudah Tiga langkah Iya Kembali ke posisi Awal seperti tadi Nah Seperti inilah Posisi sulitnya guys Posisi yang sangat sulit guys Raja hitam ada di F3 Adakah diantar kali ini Yang punya ide gitu Ide brilliance Dibutuhkan langkah brilliance Mau kita jadikan PR Kita bahas di kolom komentar Atau kita pecahkan saja sekarang guys Hah Kita pecahkan saja Oh ya baiklah Kalau gitu Hahaha Kalau gitu Saya pecahkan sesuai dengan bisikan-bisikan kalian yang saya dengar Kalau misalnya kalian makan gajah Misalnya nih Kita coba Ketiga ya Percobaan ketiga Seperti ini Coba diperiksa Itu sepertinya remis Atau draw Raja hitam Tidak bisa kemana-mana Dan tidak bisa bergerak Ya Ya salam Tidak bisa bergerak Kemana-mana sama sekali Sedangkan raja hitam Tidak di skak Tidak dalam Ancaman skak Jadi ini yang disebut draw atau remis Kita pulangkan lagi ke posisi sebelumnya Posisi awal Lalu mana kuncinya Mana kuncinya Mana kuncinya Kuncinya adalah Saya kasih satu langkah saja ya Satu langkah saja Satu langkah Satu langkah Untuk kalian semua Semoga kalian bisa mengembangkan diri kalian sendiri Pikiran kalian sendiri Ini dia kuncinya Hah Banyak pertanyaan dalam pikiran kalian Kalau kesana Gimana Kalau kesana Gimana Saya ingin langkah pertama ini Terbuka Lalu Kemudian kalian berpikir sendiri Kalau hitam Ke F4 Kalau gajah hitam Makan Kalau 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 Kalonya itu kalian jawab sendiri ya Apakah ini fix Selesai Dalam dua langkah Atau tidak Mari kita bahas di kolom komentar guys Mari kita bahas di kolom komentar Terima kasih Sampai ketemu lagi di problem catur berikutnya Bersama saya Papa Butap Channel Delah Sampai ketemu di problem catur berikutnya Sampai ketemu di problem catur berikutnya